Sebanyak 22 siswa dan 3 orang guru tewas dalam perjalanan wisata akibat api melalap bas yang mereka tumpangi di Patun Thani, Thailand, pada hari Selasa, 1 per 10, seperti dilansir Bangkok Post, 19 penumpang selamat dari kebakaran bas tersebut, semua korban kebakaran bas dilarikan ke rumah sakit setempat. Bas tersebut membawa 38 siswa, dari 2 TK hingga Matayom 3, setingkat SMP, dan 6 guru dari Sekolah Wat Haop Raya Sanharam di Distrik Lemsak, Tutai Thani. Polisi mengonfirmasi 23 siswa dan 3 guru tewas karena terjebak di dalam bas yang terbakar itu. Polisi diberitahu sekitar tengah hari bahwa sebuah bas terbakar di jalur masuk Jalan Vibafadi Rangsit dan Pahonyotin, dekat pusat perbelanjaan Zer Rangsit di Patun Thani. Tim penyelamat mengatakan ban kiri depan bas telah meletus dan rodanya terbakar, penemudi kehilangan kendali. Bas menabrak pembatas jalan dan api dengan cepat menyebar ke seluruh kendaraan itu. Bas itu adalah bas kedua dari tiga armada bas yang membawa siswa dalam study tour satu hari yang diadakan pihak sekolah. Bas itu milik Chinabut Tour, yang berkantor pusat di Singburi. Polisi mengatakan penemudi tidak berada di tempat kejadian setelah kecelakaan dan telepon genggamnya dimatikan. Hingga saat ini, kepolisian Thailand masih memburu sang penemudi bas. Perdana Menteri Thailand Payetong Tharn Sinawatra mengirimkan pesan belasunggawa kepada keluarga korban dalam kebakaran bas itu, baik yang meninggal dunia atau luka-luka. Payetong Tharn menyatakan pemerintah Thailand akan menanggung biaya medis dan memberikan bantuan keuangan kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih telah menonton!